Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sob Jumpa lagi dengan saya Budi Utomo Dan sekarang ini saya sudah ada Mini 4WD Broken Gigant Merek di divisi model Dan ini merupakan Broken Gigant Black Special Ini saya beli di Tokopedia dengan harga 75 ribuan Dan sudah termasuk dinamonya ya guys Berbeda dengan merek Tamiya yang Dinamonya dijual terpisah Dan ini merupakan item keluaran tahun 2016 Dengan nomor 201-635 Oke dan Broken Gigant ini Menggunakan gear ratio 4 berbanding 1 Dan juga menggunakan Chasis FM Chasis Atau dinamonya di depan Oke Langsung saja kita lihat Apa saja yang kita dapatkan di dalam box ini Oke kita lihat Satu, dua, dan tiga Oke yang pertama kita langsung disuguhkan dengan Bodi Broken Gigant Ya ini berwarna hitam Karena ini merupakan seri Broken Gigant Black Special Oke mari kita buka Ini dia bodinya Dan ini dia mereknya 2016 VC model Ini dari segi kualitasnya lumayan bagus ya sob Dan cukup dan cukup keras Oke Next Kita juga mendapatkan Ini dia Chasisnya Super FM Chasis Yang masih dibungkus di dalam plastik Kita juga mendapatkan Damper belakangnya Ini dia Dan ada roller juga Warna abu-abu Oke Next Kita juga Mendapatkan Peralatan lainnya Seperti Dinamo Gears Gear Gear Dan Penghubung mini 4WD Dan serta Beberapa Baut dan mur Atau kuningan Ya Next Kita juga Mendapatkan Ban Semal Atau ban kecil Ban sedang Ini dia Dan lumayan empuk Dan kalau di Pegang-pegang Hampir sama dengan Merek Tamiya Oke Dan kita juga Mendapatkan Velek Warna merah Seperti Di Kotanya Warna merah Dan yang terakhir Ada Stickernya Ini dia Stickernya Dr. Ogami Broken Gip Black Special Ini dia DD Model CO 2016 Print in China Arti ini Buatan China Ya Oke Dan yang terakhir Ini Ada buku Panduannya Oke Dan Sudah Selesai Itu aja Oke Langsung saja Kita Rakit Mini 4WD Broken Gigan Ini ça oke ini dia sob hasilnya broken gi black spesial gimana menurut kalian ini sudah saya cet gold supaya mirip seperti yang di kotak ini dia jadi jika kalian ingin mirip seperti yang di kota kalian bisa cetnya dengan speedo gold dan dari segi kualitasnya juga sangat bagus ya kalau menurut saya karena dari chasisnya juga rapi tidak ada potongan yang berlebih seperti merek-merek KW yang lainnya dan dari bodi bahan bodinya juga keras serta stikernya juga melekat dengan sempurna dan tidak ada yang berlebih jadi ya bisa dikatakan ini hampir atau lebih baik-baik daripada all day karena pengalaman saya membeli all day itu di tahun 2000 yang keluaran tahun 2006 tuh stikernya sudah banyak yang gak lekat tapi kalau yang all day tahun 2 keluaran 2 di atas 2010 saya tidak tahu juga karena saya belum pernah jumpa yang paling teranyar saya pernah jumpa old day yang tahun 2008 dan itu kadang kotak-kotaknya pun masih berkarat tapi yang ini beda yang ini keluaran masih keluaran baru yakni tahun 2016 jadi saya rekomendasi banget buat kalian yang ingin mempunyai Mini 4WD gokil habis keren dengan harga yang terjangkau DD model bisa menjadi salah satu solusinya oke ini dia oke apalagi dari segi lainnya nanti kita bisa coba sekalian dinamonya di track langsung di setelah video ini next video saya akan mencoba mengetesnya di track oke cukup sekian dari video saya kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like comment and subscribe serta kalau kalian ingin bertanya sekitar Mini 4WD silahkan tulis di komen dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian menerima video-video terbaru dari saya oke cukup sekian sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalam